Rupanya yang membela Edi Mulyadi ini ternyata kelompok mereka-mereka saja. Itu-itu saja orangnya. Yang pertama mantan menteri komunikasi dan informasi Tifatul Sembiring mengatakan oh jen buang anak itu bukan makian. Tifatul ini udah jadi gak jelas. Mantan menteri yang tidak mempunyai wisdom yang baik sebagai mantan pejabat negara. Mohon maaf Tifatul. Yang kedua Egi Sujana. Egi Sujana ini membela mati-matian Edi Mulyadi. Dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi itu dilindungi oleh undang-undang dasar pasal 28 kebebasan berpendapat. Saya tidak ngerti nih. Bagaimana seorang profesor dalam tanda kutip kok bisa menerjemahkan kebebasan berpendapat seenak udelnya begitu. Apakah kalau ada diatur dalam konstitusi kebebasan berpendapat dijamin undang-undang itu orang bisa seenak saja menyebarkan fitnah, menyebarkan hok. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia masih tentang Edi Mulyadi. Narasi yang dibuat oleh Edi Mulyadi yang mengebu-ngebu dalam menyebarkan fitnah. Akhirnya terperosok kejuran Sarah. Dia menghina Kalimantan bumi Katolistiwa, bumi Burneo yang sangat indah. Dan itu menuai reaksi sepontan dari seluruh masyarakat Burneo atau Kalimantan terutama suku-suku asli di sana termasuk suku daya. Saya bahagia melihat mereka bereaksi akan mengejar sampai keliang semut Edi Mulyadi. Karena menurut saya ujaran Edi Mulyadi ini benar-benar pertama fitnah, yang kedua sangat rasis dan syarah. Itu menurut saya benar-benar di luar akal sehat saya. Saya tidak menduka orang yang konon katanya intelektual dalam jurnalisme di Indonesia mempunyai kemampuan narasi yang sangat cetek. Sehingga suka menyebarkan hok dan fitnah. Sekarang Edi Mulyadi kena batunya. Saya tidak tahu dia ngumpet di mana sekarang. Tapi kalau lihat di tayangan-tayangan dari suku daya yang show off itu artinya itu ancaman serius buat Edi Mulyadi. Edi Mulyadi mungkin sudah minta maaf. Tapi bagi orang daya minta maaf itu harus datang ke Kalimantan. Minta maaf harus datang ke sana. Nah ini tidak main-main ancamannya. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Nah rupanya yang membela Edi Mulyadi ini ternyata kelompok mereka-mereka saja. Itu-itu saja orangnya. Yang pertama mantan menteri komunikasi dan informasi Tifatul Sembiring mengatakan oh jen buang anak itu bukan makian. Tifatul ini sudah jadi tidak jelas. Mantan menteri yang tidak mempunyai wisdom yang baik sebagai mantan pejabat negara. Mohon maaf Tifatul. Yang kedua Egi Sujana. Egi Sujana ini membela mati-matian Edi Mulyadi. Dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi itu dilindungi oleh undang-undang dasar pasal 28 kebebasan berpendapat. Saya tidak ngerti ini. Bagaimana seorang profesor dalam tanda kutip kok bisa menerjemahkan kebebasan berpendapat seenak udelnya begitu. Apakah kalau ada diatur dalam konstitusi kebebasan berpendapat dijamin undang-undang itu orang bisa seenak saja menyebarkan fitnah menyebarkan hok. Katanya profesor guru besar kok pembahawannya kecil heran saya Egi Sujana. Nah ini bagi saya menarik kalau kita lihat dari apa yang dibawah acara Egi Sujana dan ada orang-orang yang berdampingan dengan Edi Mulyadi seorang pengacara kalau saya namanya Azam Khan atau siapa saya tidak terlalu mengenal dan tidak terlalu populer memang. Saya mengenal dia pernah menjadi pembeliannya Rizik Sihab. Konon di pemberitaan dikatakan dia adalah simpatisan HTI dan pengikut 212 itu haknya dia. Tapi karena HTI adalah organisasi terlarang FPI pun sama kalau Azam Khan tetap memunculkan nama HTI dan FPI baru itu akan melanggar undang-undang. Nah Azam Khan ini orang yang mengatakan hanya monyet yang layak hidup di Kalimantan. Katanya dia dipervokasi Edi Mulyadi. Wah lah nak-nak kok pengacara yang hebat kok bisa dipervokasi. Harusnya kan bisa menahan diri. Kok enak saja sekarang menyalahkan Edi Mulyadi. Kok kamu di samping kirinya Edi Mulyadi begitu getol mendukung Edi Mulyadi kok. Jadi orang-orang ini bagi saya mohon maaf bermental pengecut. Harusnya yang dikejar oleh suku daya atau suku-suku asli di Kalimantan bukan hanya Edi Mulyadi semata tapi juga azamkan karena kalimat monyet yang layak hidup di Kalimantan ini keluar dari azamkan. Dan didukung oleh orang-orang di belakang-belakangnya itu. Kalau dilihat fotonya Edi Mulyadi kan banyak orang itu mudah sekali pakai face detector kelihatan itu siapa-siapa ini. Jelas itu mereka pendukungnya orang-orang yang pro-kilafah. Kita udah tahulah warna saya seperti apa. Makanya kita lihat saya menduga kok ini by design ya. Nah kalau ini by design siapa main masternya. Pasti ada orang yang sengaja mendesain ini untuk menciptakan kegaduan. Tidak mungkin mohon maaf orang seperti saya atau tukang beca atau tukang sayur atau tukang ketoprak gak mungkin. Pasti orang yang mempunyai kedudukan tinggi di negeri ini atau pernah mempunyai kedudukan tinggi di negeri ini. Saya tidak tahu siapa yang pasti dia mempunyai resources keuangan resources politik yang sangat besar sehingga bisa mendesain kegaduan tentang IKN. Sahabat Indonesia saya sekali lagi kalau orang tidak setuju dengan IKN bagi saya tidak ada masalah. Ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi dengan argumen yang cerdas dengan pertimbangan-pertimbangan atau premis-premis yang masuk akal sehingga menciptakan diskusus di ruang publik. Jangan ada fitnah jangan juga penyebaran informasi palsu seperti China akan menginvasi Indonesia akan menempati Ibu Kota Negara Baru ini kan fitnah yang super super dasar kejamnya. Nah Egi Sujana ini harus mungkin agak cerdas sedikit. Jangan membela teman asal membela tapi tidak mempunyai pijakan argumen yang jelas. Nanti tak panggilin Habib Keribu gimana untuk debat lagi. Sahabat Indonesia marilah kita ini dewasa dalam berdialaktika berbeda pendapat itu wajar saya juga sering berbeda pendapat dengan pemerintah tapi saya mempunyai argumen atau pertimbangan pertimbangan yang bisa didisuskan di ruang publik pada saat saya berbeda pendapat dengan pemerintah so pasti saya akan diserang juga oleh para pendukung yang pemerintah bagi saya tidak ada masalah tapi saya meyakini bahwa perbedaan pendapat saya bukan atas dasar kebencian tapi atas dasar rasa sayang saya kepada negeri ini kepada presiden saya dan sayang saya kepada Pancasila saya ingin memberikan masukan agar negeri ini dikelola dengan lebih baik itu saja tidak ada